Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 06 Siaupo hendak menolak, tapi dia tidak berani terpaksa dia mengiringi kemauan Seng Raja Hari ini benar saja kelima tipuannya berhasil dipecahkan oleh Kong Hai Kemarin aku mempelajari lagi enam jurus baru, mari kau coba Siaupo langsung menyerang Dia sempat membuat lawannya kerepotan Baiklah, aku akan mempelajari kere untuk memecahkannya mereka berpisah Puk Ya Demikianlah setiap hari Siaupo mempelajari jurus baru lalu dicobanya untuk menyerang Kaisar Kong Hai Setelah kewalahan, Raja itu akan mencari pemecahannya pula dari gurunya Sekarang bukan hal aneh lagi bila semua Taikam maupun Siwi dan Parada yang tahu bahwa Taikam cilik dari Siyang Siantong ini adalah anak kesayangan Raja Sikap mereka juga jadi hormat Di pihak lain, Siaupo juga ingin memperoleh perhatian khusus dari He Kong Kong Dia tidak lupa mencari kitab si Cap Ji Ching Keng Tapi sampai sejauh ini dia masih belum berhasil menemukannya Sedikit-sedikit dia sudah mengerti ilmu surat karena He Kong Kong juga mengajarinya Pada suatu hari Kong Hai berkata kepada Siaupo Siaupo iku, besok kita akan melakukan satu pekerjaan besar Pagi-pagi kau harus sudah datang dan tunggu aku di kamar tulis baik sahut Siaupo singkat Dia tahu Raja tidak suka banyak bicara karena Kaisar Kong Hai tidak menjelaskan dia juga tidak menanyakan Keesokan harinya, pagi-pagi Siaupo sudah muncul di kamar tulis Raja Begitu dia muncul Kong Hai segera berbisik kepadanya Aku ingin kau melakukan sesuatu, entah kau berani atau tidak Kalau kau yang menyuruh, apa yang harus ku takutkan sahut Siaupo sok gagah Tapi urusan ini hebat sekali Kalau kau gagal, bukan hanya jiwamu saja yang terancam bahaya Jiwaku juga Siaupo terkejut juga Tetapi sesaat kemudian dia bertekad bulat Paling juga aku kehilangan selembar nyawa Tapi kau adalah Raja, siapa yang berani mencelakaimu Melihat sikap Siaupo, Kong Hai pun berterus terang Go Pe Si Menteri Celaka itu sudah jelas berniat jahat Hari ini aku ingin menawannya, kita bekerja sama Beranikah kau mendengar keterangan itu, bukan main senangnya hati Siaupo Memang selama ini, kecuali menemani Raja berlatih silat Dia tidak mempunyai kegiatan apa-apa yang menggairahkan sekarang pun Dia tidak pernah berjudi lagi Sedangkan hatinya memang membenci Go Pe yang dianggapnya congkak dan tidak tahu diri Tentu dia senang diajak bekerja sama untuk menawannya Bagus, bagus Aku toh pernah mengatakan bahwa kita berdua pasti bisa melawannya Tidak perlu kita risaukan bahwa dialah tokoh nomor satu bangsa Bo Anciu Bukankah kita berdua telah memperoleh banyak kemajuan Tidak perlu kita takut kepadanya Namun Kaisar Kong Hai menggelengkan kepalanya Bukan begitu maksudku, kita memang bekerja sama Tapi bukan berarti kita turun tangan bersama menghadapinya Kau harus tahu bahwa aku adalah seorang raja Aku tidak dapat turun tangan sendiri Go Pe mempunyai pengaruh yang besar dalam istana Dia juga pemimpin dari para pengawar dan pasukan tentara Di dalam istana banyak siwi yang menjadi orang kepercayaannya Bila ia sampai memberontak, pasti sebagian besar berpihak kepadanya Jangan kata kita berdua Bahkan permaisuri dan ibu suri pun akan terancam bahaya Siopo benar-benar tidak takut, dia malah menepuk dada Kalau begitu, sebaiknya aku tunggu dia di luar istana Secara tidak terduga-duga di mana dia tidak bersiap sedia Aku akan menyerangnya dengan sebatang golok Aku akan menikamnya, syukur kalau aku berhasil Tapi kalau gagal, dia toh tidak akan tahu bahwa aku disuruh olehmu Dia sangat gagah perkasa Sedangkan kau masih terlalu kecil Mungkin kau bukan tandingannya Lagipu ia di luar istana juga banyak pengawal Mana mungkin kau bisa mendekatinya Taruh kata, kau bisa membunuhnya Tapi kau sendiri juga akan mati di keroyok para siwi Kata Konghai panjang lebar aku mempunyai jalan lain yang lebih baik Baik, apa itu siopo pun penasaran Sebentar dia akan datang melaporkan sesuatu Sebelum itu aku akan menitahkan para taikam kecil berkumpul di sini Kau harus memperhatikan aku Asal cawan teh di Tanganku terlepas jatuh Langsung saja kau maju menotok jalan darahnya Dalam waktu yang bersamaan, seluruh taikam cilik akan menyerangnya sehingga dia kerepotan Kalau kau gagal juga, terpaksa aku turun tangan membantumu bagus akalmu itu Kata siopo Apakah kau mempunyai golok? Usaha ini harus berhasil Kalau rencana kita sampai gagal Terpaksa aku harus membunuhnya Konghai menganggukan kepalanya Dari kaos kakinya dia mengeluarkan dua bilah pisau belati Yang satu diserahkannya kepada siopo Sedangkan yang lainnya dia simpan sendiri Penangkan hatimu, kata siopo Sekarang kau pergilah dan panggilah ke-12 taikam cilik kemari perintah kaisar Konghai Siopo menurut, tidak iamah kemudian dia sudah kembali lagi dengan para taikam cilik itu Kedua belas taikam cilik itu sudah berlatih ilmu bulat selama beberapa bulan atas titah kaisar Konghai Mereka memang tidak mengerti ilmu silat Tapi untuk menerjang, cengkeram kaki tangan, mereka sudah cukup pandai Raja segera berkata kepada mereka Kalian sudah belajar beberapa bulan Entah sampai di mana kemajuan kalian sebentar akan datang seorang jago bulat kami Aku menyuruh dia menguji kalian Nanti kalau cawanku jatuh ke atas lantai Kalian harus menyerangnya serentak Gunakan segenap kepandaian kalian Siapa yang berhasil mencekalnya erat-erat Akanku berikan hadiah besar Selesai berkata, kaisar Konghai menarik lacinya Dan mengeluarkan setumpuk uang Goanpo senilai 50 tel masing-masing lembarannya Dia menunjuk ke arah tumpukan uang itu Kemudian berkata dengan ada berwibawa Siapa yang menang, masing-masing akan mendapat selembar Goanpo ini Kalau kalian kalah, 12 orang akan dipenggal batang lehernya Orang yang malas dan tidak berguna Tidak perlu dibiarkan hidup terus 12 taikam itu langsung menjatuhkan dirinya berlutut dan berkata serentak Budak sekalian akan bekerja dengan sepenuh hati bagi seri baginda Sebetulnya ini bukan tugas apa-apa Aku hanya ingin menguji kepandayan dan ingin mengetahui apakah selama ini kalian belajar dengan rajin atau hanya bermalas-malasan Nah, bangunlah Menyaksikan gerak-gerik raja dan kata-katanya, hati si Yopo kagum sekali Kaisar memang cerdik sekali dengan demikian Orang tidak akan curiga bahwa dia memang berniat menghancurkan Gopay, pikirnya dalam hati Para taikam itu memberi hormat kemudian bangkit kembali Raja membalik lembaran bukunya dan membaca dengan suara kurang jelas Si Yopo memperhatikan dengan seksama Raja itu tabah dan tenang Suaranya tidak gemetar Sedangkan dia sendiri merasa kaki dan tangannya mulai berkeringat dingin Ah, Si Yopo kui cu Katanya kepada diri sendiri Kalau dibandingkan dengan Si Yohian cu Hari ini kau kalah semuanya Kau kalah tenang dan kalah gagah Namun sesaat kemudian dia berpikir lagi Si Yohian cu Adalah seorang raja Pantas dia mempunyai sikap demikian Umpama dia sendiri yang menjadi raja Dia juga yakin akan mempunyai ketenangan seperti Si Yohian cu Tidak lama kemudian Di luar kamar terdengar suara tindakan sepatu Disusul dengan suara seorang pengawal Go Si Yopo datang menghadap Sri Baginda Dia memujikan agar Sri Baginda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia Go Si Yopo Masuklah sahut raja memberi izinnya Tirai disingkapkan dan Go Pei melangkah masuk Dia memberi hormat dengan menekuk lututnya Kong Hai tertawa Go Si Yopo, kebetulan sekali kau datang Katanya Disini ada dua belas orang taikam ku Semuanya belajar ilmu gu iat Mereka ingin aku memberi petunjuk kepada mereka Sedangkan kau adalah orang kuat nomor satu bangsa Bu Anciu Entah bagaimana pendapatmu apabila Sri Baginda mempunyai kegembiraan untuk menyaksikan Tentu hamba bersedia melayani Sahut Go Pei sambil memberi hormat sekali lagi Kong Hai tertawa Si Yopo Icu, kau perintahkan semua siwi di luar sini untuk beristirahat Tanpa ada titah dariku Mereka tidak boleh datang kemarik Katanya kepada Si Yopo Baik sahut Si Yopo yang langsung keluar menjalankan titahnya Kembali raja tertawa lebar Kemudian dia berkata lagi kepada Go Pei Go Si Yopo, pernah kau menganjurkan kepadaku Agar jangan banyak membaca buku-buku bangsa Han Sekarang aku pikir nasihatmu memang tepat sekali Sekarang kita pergi ke kamar tulisku saja dan bermain-main di sana Dengan demikian tidak ada orang yang mengetahuinya Apabila hal ini sampai diketahui oleh Taihao, Ibu Suri, tentu aku akan dipaksanya membaca buku pula Senang sekali hati Go Pei mendengar kata-kata seng raja kecil ini Betul, betul Segala buku bacaan bangsa Han memang tidak ada manfaatnya Raja tertawa Sementara itu Si Yopo sudah kembali dia melaporkan Semua siwi sudah mengundurkan diri Mereka menghanturkan terima kasih buat kebaikan Seri Baginda Bagus seru Kaisar Kong Hai sambil tersenyum Nah, sekarang kita mulai bermain-main Para tai kam cilik Kalian memencarkan diri dan menjadikan kelompok yang terdiri dari dua orang Kedua belas tai kam itu segera menghiakan Kemudian mereka mengatur diri masing-masing Go Pei tertawa menyaksikan gerak-gerik para tai kam cilik itu Terang dia tidak memandang mata pada mereka Dia yakin kepandaian mereka masih belum berarti Tampak dia menggelengkan kepalanya berulang kali Raja diam-diam memperhatikan gerak-gerik Go Pei Dia mengangkat cawanya kemudian minum seteguk Go Si Yopo, apakah kau menganggap kepandaian anak-anak ini biasa-biasa saja Mungkin lumayan juga Sahut Go Pei tersenyum, agak sinis tampaknya Raja pun ikut tertawa Jikalau dibandingkan dengan Go Si Yopo Mereka pasti tidak ada apa-apanya Katanya sambil menggeser tubuhnya sedikit dan menjatuhkan cawannya sambil berseru Sekarang Seri Baginda seru Go Pei terkejut Tapi hanya sepatah sempat dia bersuara Karena di lain waktu dia sudah diterjang oleh kedua belas tai kam cilik itu Ada yang menyerempet bahunya Ada yang mencekal kaki dan tangannya Malah ada pula yang menghajar dengan tinjunya Raja tertawa terbahak-bahak kemudian berkata dengan lantang Go Si Yopo, awas Go Pei terkejut, tapi dia masih belum sadar Dia masih mengira Seri Baginda hanya menyuruh para tai kam itu mengujinya Atau dia yang menguji para tai kam itu Tenaganya kuat sekali Begitu dia mengerahkannya Empat orang tai kam langsung terpental mundur Dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya karena khawatir ada yang terluka Dia menendang dan kembali dua orang tai kam terpelanting jatuh Para tai kam terus mengingat ucapan raja Kalau mereka kalah, mereka akan dihukum penggal Tapi kalau menang akan mendapatkan hadiah besar Karena itu mereka menjadi nekat Yang jatuh segera merangkak bangun dan menerjang kembali Apalagi yang memeluk pinggang Serta mencekal betisnya Mereka benar-benar sudah nekat Siopo tahu tugasnya Ketika orang-orang itu sedang bergumul Diam-diam-diam menghampiri dari belakang Tujuannya untuk menotok jalan darah isi ahiat Kalau orang biasa yang terkena totokan di jalan darah itu Pasti akan roboh seketika atau setidaknya pingsan Tetapi menteri yang satu ini memang luar biasa Dia hanya merasa tubuhnya kesemutan dan diam-diam dia berpikir dalam hati Siapa tokoh lihai yang paham ilmu menotok ini Menteri itu langsung mengibaskan lengan kirinya Sehingga tiga orang taikam roboh terpelanting Dia bermaksud membalikan tubuh untuk melihat siapa orang yang menyerangnya Tetapi tiba-tiba dia merasa dadanya nyari Karena siopo sudah menyerangnya kembali Sekarang dia terkejut sekali begitu mengetahui bahwa Yang menyerangnya bukan lain taikam cilik yang selalu menyertai kaisar Dia juga merasa heran dan aneh Walaupun demikian Dia masih tidak dapat mempercayai bahwa Raja memang sengaja menetahkan para taikam itu untuk membekuknya Dengan satu luncuran tangan kiri Gopay menyerang siopo Maksudnya ingin menekan bahu si bocah Tetapi siopo berkelit ke kiri Sembari membalas sebuah serangan Bahkan siopo menggunakan kedua tangannya Tangan kirinya meninju sedangkan tangan kanan mengirimkan totokan Siopo menggunakan tipu jurus kiak HOU Kong Kong Setelah sadar ternyata kosong Tangan kirinya tidak menyerang terus Hanya gertakan belaka Gopay berkelit Tau-tau dia mendupak lawannya dengan mencelat ke atas Gopay terkejut setengah mati Namun tiba-tiba siopo menjerit keras-keras Karena kakinya seperti membentur dinding yang kokoh Sekarang Gopay bukan hanya terkejut saja Dia juga gusar sekali Sudah berkali-kali orang menyerangnya di bagian yang berbahaya Sedangkan para taikam mengerubutinya seperti semut merubung gula Dia juga tidak dapat menerka apa maksud Raja yang sebenarnya Timbuk niatnya untuk menghalau kawanan taikam itu Tapi masih saja tangan dan kakinya dicekal Dua terlepas yang lain segera menerjang lagi Raja menonton sambil bersorak-sorak dan menepuk tangan dengan keras Gopay justru bermaksud menghajar kepala siopo ketika dia mendengar Dengar kata-kata raja, hilanglah kecurigaannya. Ah, kiranya raja sedang bercanda denganku, dasar adatnya masih kekanakan-kanakan, mana boleh aku mempunyai pikiran yang sama maksudnya ia tidak boleh melayani anak-anak itu dengan sungguh-sungguh. Kembali menteri itu meluncurkan tangan kirinya. Kali ini si Yopo terhajar bahu kanannya, dia terhajar dengan tenaga sebanyak tiga bagian, tapi sudah terhitung hebat sebab tubuh orang itu besar sekali tubuhnya terhuyung-huyung seketika. Tapi dia memang lihai, karena terhuyung ke samping, maka dari tempat itu kembali dia melakukan penyerangan. Bukan main kagetnya Go Pei, hatinya juga jadi mendongkol dia membentak keras kemudian meluncurkan kedua tangannya untuk mencekik batang leher si Yopo. Dalam keadaan kritis, Kong Hai tidak dapat berdiam diri lagi. Kalau tidak usahanya pasti mengalami kegagalan pisau belatinya sudah siap di tangan. Begitu terjun ke Arna, dia langsung mengincar punggung lawannya. Go Pei terkejut setengah mati melihat keadaan ini sekarang dia sadar bahwa raja memang menghendaki nyawanya. Ditinggalkannya si Yopo dan berbalik untuk menyerang kaisar Kong Hai. Dengan gesit bocah yang menjadi raja itu dapat menghindarkan diri, Go Pei jadi gusar diangkatnya dua orang taikam terdekat. Kepala keduanya diadu dengan keras sehingga otaknya berceceran kemudian dia menghajar seorang taikam lainnya dengan tangan kiri dan menendang empat orang taikam lagi yang merangkul betisnya. Para taikam itu terpentau ke belakang sehingga membentur tembok, tulang mereka berpatahan dan roboh di atas tanah tanpa berkutik lagi, mereka sudah mati karena hajaran yang keras itu. Delapan taikam dalam sekejap mati sudah dibuat tidak berdaya dan empat lainnya sampai termangu-mangu, Kong Hai dan Siopo terus menyerang dengan belati di tangan masing-masing, Go Pei semakin gusar. Dia membentak keras, kemudian menghajar dengan kalap, beberapa kali hampir saja serangannya mengenai tubuh kedua bocah yang mengeroyoknya, semakin lama mereka semakin kewalahan. Go Pei mendongkol sekali melihat serangannya gagal, dengan tendangan berantai dan menyerang tubuh rajanya. Namun justru tepat pada saat itu, terlihat asap mengepul dan debu beterbangan percuma saja Go Pei bermaksud mengibas dengan kedua tangannya, sebab abu kayu cendana yang halus sudah masuk ke dalam matanya. Rupanya Siopo kembali menggunakan keruh yang licik itu untuk menghadapi lawannya. Tanpa menunda waktu lagi, dia mengangkat Hiolo tempat kayu cendana untuk mengharumkan ruangan diangkatnya Hiolo itu ke atas kemudian dihajarnya ke kepala si Menteri Laknat. Hiolo jatuh di atas tanah dan pecah berantakan, tetapi Go Pei tidak apa-apa. Sesaat kemudian tampak tubuhnya terhuyung-huyung kemudian jatuh terkulai di atas tanah. Rupanya kepalanya hanya pusing dihajar terlalu keras oleh Siopo dan lantas jatuh semaput. Cepat Siopo dan Kaisar Konghai mengambil tali untuk mengikat tubuh orang itu kuat-kuat. Siopo kuicu, kau hebat sekali puji Kaisar. Tidak lama kemudian Go Pei sudah sadar kembali dia terkejut menyaksikan dirinya telah terikat-ketat. Aku adalah Menteri Setia. Aku tidak berdosa. Mengapa aku dicelakai sedemikian rupa? Aku tidak puas jangan cerewet, bentak Siopo. Kau justru berengsek dan bermaksud berhianat. Rupanya sudah lama kau merencanakan maksud jahatmu ini. Hayo kalau tidak, mengapa kau masuk ke dalam gisipong dengan membawa senjata tajam? Kau berdosa sekali sehingga patut mendapat hukuman mati selaksa kali aku tidak membawa golok ataupun senjata tajam apa-apa bentak Go Pei. Sudah terang kau membawa senjata tajam bentak Siopo tidak kalah bengisnya. Lihatlah, di punggungmu ada sebatang pisau belati, demikian pula di tanganmu. Masih mau menyangkal padahal itulah pisau belati yang diserahkan Konghai kepadanya. Go Pei penasaran sekali, dia berteriak-teriak menyangkalnya. Raja mengawasi sisa tajam yang masih hidup, jumlahnya hanya tinggal empat orang. Kalian lihat sendiri, bukan? Go Pei sudah berani kurang ajar dan berniat jahat. Dia mau membunuh aku. Sisa para tajam itu memang sedang kebingungan apa sebenarnya yang telah terjadi. Mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar kata-kata raja, mereka hanya bisa menganggukan kepalanya berulang kali. Ya, ya, sekarang kalian keluar, kata raja kepada keempat taikam itu. Lekas kalian panggil orang Kong Chin Ong, Ki Apsi dan Ngo Tu berdua datang kemari raja mengawasi mereka dengan tajam. Apa yang terjadi di sini, aku larang kau bicarakan dengan siapapun juga, kalau peristiwa ini sampai tersiar, hati-hati dengan batok kepala kalian. Keempat taikam itu segera mengiakan setelah memberi hormat, bergegas mereka keluar dari kamar tulis raja. Penasaran? Penasaran teriak Gopi seperti orang kalap, Sri Baginda sendiri ingin membinasakan aku, padahal aku adalah menteri yang setia. Kalau mendiang Sri Baginda mengetahui hal ini, pasti arwahnya tidak akan tenang. Wajah Kong Hai menjadi merah padam, dia memandang kepada siopo sambil berbisik. Kita harus mencari jalan agar dia tidak mengoceh terus, ya sahut siu kui cu palsu, dia segera menghampiri Gopi dan memencet hidungnya, dengan demikian mulut menteri itu jadi terbuka. Kemudian dia memberi isyarat kepada siau hian cu. Tentu saja raja yang cerdik itu mengerti dia segera mengambil pisau belati dari tangan Gopi dan digunakan untuk memotong lidahnya. Gopi meronta-ronta kemudian terdiam karena saking sakitnya, dia pulantas semaput. Siopo menancapkan kedua bilah belati itu di atas meja, Kong Hai senang sekali melihat tindakan sahabatnya itu. Kalau tidak ada bantuan siopo yang cerdik, tentu tadi dia sudah mati di tangan Gopi. Tidak lama kemudian keempat taikam tadi sudah balik lagi dengan Kong Chin Ong, Kiat Si dan Sun Gouta. Mereka melihat mayat-mayat yang bergelimpangan dan keadaan Gopi yang mengenaskan, keduanya sampai berdiri termangu-mangu beberapa saat. Raja segera menjelaskan kepada mereka berdua. Gopi mempunyai niat memerontak. Dia datang kemari dengan membawa senjata tajam, dengan berani dia mencoba menyerangku untuk membunuhku. Syukurlah roh para leluhurku masih melindungi aku sehingga niatnya itu tidak tercapai juga ada taikam cilik dari siang siantong ini bersama para taikam muda lainnya sehingga penjahat besar ini dapat dibekuk. Sekarang aku serahkan pada kalian untuk mengurus hal selanjutnya, Kong Chin Ong dan Sun Gouta memang biasanya tidak cocok dengan Gopi. Mereka merasa tidak puas dengan tindak tanduk menteri itu, sekarang menghadapi kenyataan ini, tentu saja mereka menjadi senang bukan main. Tanpa diperintahkan untuk kedua kalinya, mereka langsung menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Raja. Terdengar Raja berkata pula, tentang Gopi yang menyelingap kemari untuk membunuhku, sebaiknya jangan kalian beritahukan kepada siapapun juga, dengan demikian Hong Tai Hau serta Tai Hau tidak akan terkejut dan ketakutan. Lagipula hal ini bisa menjadi bahan tertawaan rakyat dan bangsa Hong. Gopi memang jahat, meskipun tidak ada kejadian ini, sudah sejak dulu dia patut dihukum mati. Kedua menteri itu mengangguk-anggukan kepalanya ke atas lantai. Ya, ya, sahut mereka serentak. Meskipun demikian, dalam hati mereka sebetulnya timbul juga kecurigaan. Kekuatan Gopi luar biasa, lagipula dia juga tokoh nomor satu bangsa Boan Ciu, bagaimana dia dapat dikalahkan dengan mudah oleh beberapa orang bocah cilik? Di balik semua ini pasti ada apa-apanya, pikir kedua menteri itu. Tetapi mereka tidak berani meminta keterangan dari wajah. Bahkan mereka sudah merasa senang karena satu saingan sudah tergeser. Terdengar Kiatsi berkata, Perlu baginda ketahui bahwa Gopi mempunyai banyak antek di dalam istana, kalau perlu kita harus sapu bersih seluruh antek-anteknya. Kita harus mencegah apabila mereka berbalik pikiran, hamba rasa sebaiknya Goutai Jin tetap di sini saja untuk melindungi baginda, jangan sampai berpisah satu tombak pun darinya. Hamba sendiri akan menurunkan titah untuk menawan seluruh antek Gopi, baik kata raja menganggukan kepalanya. Kong Chin Ong memberi hormat kemudian mengundurkan diri sementara itu Soong Gouta memperhatikan Siao Kui Chu sambil tersenyum. Saudara cilik, hari ini kau berjasa telah menyelamatkan nyawa Sri Baginda, kau sungguh hebat. Siao Po merendah. Semua ini berkat rejekinya Sri Baginda yang besar, kami yang menjadi budak-budak, mana bisa berbuat jasa apa-apa. Kong Hai senang mendengar Siao Po tidak mengharap apa-apa, terutama dia tidak menceritakan perihal berkelahinya melawan Gopi. Sayang sekali dia hanya seorang taikam sehingga tidak bisa dihadiahkan kedudukan yang tinggi. Baiknya ku hadiahkan jumlah uang yang besar saja, pikir Kong Hai dalam hatinya. Sementara itu, Kong Chin Ong bekerja dengan tangkas. Dalam sekejapan saja seluruh antek Gopi sudah dibekuknya, dia kembali dengan membawa sejumlah menteri dan pangeran yang semuanya meminta maaf atas keteledoran mereka dan juga mengucapkan selamat kepada Sri Baginda yang terlepas dari marah bahaya. Akhirnya Raja dipersilahkan memilih pemimpin siwi yang baru dan sekaligus beberapa siwi lainnya untuk menggantikan antek-antek Gopi yang tertangkap. Kalian pasti sudah letih sekali, kata Raja. Sementara itu, para pangeran dan menteri itu menjadi bergidik melihat mayat para taikam yang berserahkan dalam keadaan mengenaskan. Bahkan ada beberapa orang yang mencaci maki Gopi karena kekejamannya itu. Setelah itu Heng Teo Siang Si segera membawa Gopi untuk dipenjarakan, sedangkan para pangeran dan menteri masih menghibur Raja dengan beberapa patah kata sebelum mengundurkan diri ke tempat masing-masing. Kong Chin Ong juga menyampaikan pesan Raja agar tidak menyiarkan maksud jahat Gopi supaya tidak membuat terkejut permaisuri atau ibu suri. Cukup disalahkan karena kekurang ajarannya dan tidak becus dalam pemerintahan saja. Para pangeran itu memuji kebijaksanaan Kaisar Kong Hai mengingat kejahatan Gopi itu besar sekali, padahal selama Kong Hai memerintah, meskipun belum terlalu lama, tetapi juga bukan baru beberapa bulan, tampuk pemerintahan yang sebenarnya diatur oleh Gopi. Jadi Raja Cilik itu hanya mendengarkan apa yang dikatakan menterinya itu, sekarang melihat kebijaksanaannya, otomatis mereka merasa kagum dan tidak henti-hentinya memuji. Kaisar Kong Hai sendiri merasa puas atas apa yang dilakukannya, rasanya baru sekarang dia dapat mencicipi bagaimana menjadi Raja yang sesungguhnya. Diam-diam-diam melirik kepada Siao Kui Chu. Didapatinya bocah itu hanya berdiri diam di pojok, Kaisar Kong Hai berkata dalam hati, Ayah jasa bocah ini benar-benar sulit dibalas begitu para pangeran dan menteri-menteri sudah keluar semua, Song Go Ta berkata kepada Kaisar Kong Hai. Seri Baginda kamar tulis ini harus dibersihkan keadaannya benar-benar tidak enak dilihat sebaiknya. Seri Baginda kembali dulu ke kamar sendiri untuk beristirahat. Kong Hai mengangguk mengiakkan dia lantas mengundurkan diri. Kong Chin Ong dan Song Go Ta mengantarnya sampai di luar kamar ketika Raja Hendak berlalu, Siao Kui Chu masih berdiri di sudut dengan termangu-mangu. Karena tidak mendapat perintah apa-apa, dia menjadi bingung apa yang harus dilakukannya. Raja segera mengangguk kepadanya dan berkata, Mari ikut aku Siao Po sudah menduga bahwa kamar Raja itu pasti luar biasa indahnya, dia memang ingin sekali melihat kamar Raja, tetapi begitu masuk ke dalam, dia jadi melongo. Sebab kamar Raja itu demikian sederhana sehingga hampir tidak berbeda dengan kamar rakyat umumnya. Hanya bantal dan spraynya yang terbuat dari sutra bersulaman indah. Kong Chin Ong dan Song Go Ta tidak ikut masuk ke dalam kamar. Mereka hanya mengantarkan dan kemudian mengundurkan diri. Sebab kamar Raja tidak boleh dimasuki orang lain kecuali para taikam, dayang-dayang, ratu serta selir-selir. Sehabis minum ramuan somtung yang disajikan dayangnya, Kong Hai berkata kepada Siao Kui Chu palsu. Siao Kui Chu, mari kau ikut aku menghadap Hong Taihou. Kaisar Kong Hai belum menikah, kamarnya terpisah tidak jauh dari kamar Hong Taihou. Begitu sampai di sana, Kong Hai langsung masuk ke dalam, Siao Po disuruhnya menunggu di luar. Berdiri menunggu di depan seorang diri, pikiran Siao Kui Chu alias Siao Po melayang-layang. Ilmu Tai Chu Tai Pijian Yap Jiu telah aku kuasai demikian pula dengan ilmu Pak Kui Ye Uchong Chiang milik Raja. Untuk apa aku terus menyamar sebagai taikam di sini? Setiap hari aku harus berlutut memberi hormat dan munduk-munduk kepada Siao Hian Chu. Hal ini membuat pikiranku jadi mumet, Go Pei telah berhasil dipekuk. Siao Hian Chu tidak memerlukan bantuanku lagi sebaiknya besok aku lari saja dari istana ini dan tidak perlu kembali lagi pikirnya dalam hati. Selagi pikirannya bekerja, seorang taikam tua berjalan keluar dan menghampirinya. Saudara Kui, Hong Taihou menitahkan saudara masuk ke dalam untuk menyampaikan hormat kepada beliau, katanya sembari tersenyum. Mendengar keterangannya, lagi-lagi hati Siao Po mengeluh. Selaka 12. Kembali aku harus bertekuk lutut dan mengangguk-angguk sehingga dahiku sakit karena membentur lantai terus-menerus. Dan kau, Hong Taihou, mengapa bukankah saja yang menjatuhkan diri berlutut dan mengangguk terhadap aku Siao Po meskipun ia berpikir demikian, tetapi dengan sikap hormat dia mengiakan. Kemudian dia yang mengiringi taikam itu masuk ke dalam kamar. Mereka melewati dua buah ruangan, sampai di depan sebuah pintu, taikam tua tadi menyingkapkan tirai penyekat sambil berkata. Lapor kepada Taihou, Siao Kui Chu telah datang menghadapi selesai berkata, dia memberi isyarat kepada Siao Po. Siao Po mengerti. Dia melangkah masuk, di bagian dalam masih ada selapis tirai lainnya yang bertaburkan batu manikam, sinarnya berkilauan. Sungguh indah, tirai itu disingkap oleh seorang dayang. Sambil menunduk, Siao Po melangkahkan kakinya. Diam-diam dia melirik ke atas, dilihatnya seorang wanita cantik berusia kurang lebih 36 tahun duduk di sebuah kursi. Dia langsung menduga bahwa wanita itulah Hang Taihou atau Ibu Suri. Tanpa menunda waktu lagi, dia segera menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Hang Taihou tersenyum sembari mengangkuk kecil. Bangunlah perintahnya, ketika Siao Po bangkit, dia berkata kembali Seri Baginda mengatakan bahwa hari ini kau telah membuat jasa besar dengan membantu menawan Gou Pei. Harap Taihou ketahui bahwa hamba hanya tahu bagaimana bersetia kepada Seri Baginda dan melindunginya. Apapun yang Seri Baginda titahkan, hamba hanya menjalankan. Usia hamba masih muda, karena itu pengetahuan hamba pun dangkal sekali belum ada satu tahun Siao Po menjadi taikam gadungan dalam istana, tetapi karena otaknya cerdas, dengan cepat ia dapat mengerti adat istiadat yang berlaku di tempat itu. Selama dia bermain judi, kawan-kawannya sering bercerita tentang pengalaman mereka dan dia mendengarkan dengan seksama. Dia tahu bahwa Raja maupun Ibu Suri tidak suka pada orang yang mengagul-agulkan jasanya. Semakin besar pahalanya, orang itu harus bersikap pura-pura bodoh agar tidak timbul masalah yang tidak diinginkan. Jangan sekali-kali bersikap congkak dan angkuh, pasti usianya tidak bakal panjang. Apalagi orang yang tidak disukai oleh junjungannya. Ternyata Ibu Suri senang sekali dengan sikap Siao Po. Terdengar dia berkata kembali. Kau masih muda, tetapi kau sudah tahu aturan dan setia, kegagahanmu melebihi Go Pei yang telah menjadi Siao Po. Airh, anak. Hadiah apakah yang pantas kita berikan kepadanya? Tanya Ibu Suri kepada Seri Baginda. Kong Hai menjawab dengan hormat. Silahkan Tai Ho saja yang memutuskannya, Hong Tai Ho berpikir sejenak, terdengar dia seperti mengumam seorang diri. Di dalam siang-siang tong, apakah tingkatanmu tanyanya kepada Siao Po? Ah, sudahlah, sekarang aku akan mengangkat kau menjadi Taikam tingkat 6 dan kepala Taikam. Kau harus selalu mendampingi Seri Baginda mendengar kata-kata Ibu Suri, Siao Po ngedomah dalam hati. Masa bodoh kau mau mengangkat aku menjadi Taikam tingkat 1 sekalipun tidak nanti aku akan menerimanya. Meskipun hatinya berkata demikian, dia langsung bertekuk lutut dan menganggukan kepalanya seraya berkata. Terima kasih atas kebaikan Tai Ho dalam Isana Cheng, tingkatan para Taikam dibagi dalam kelompok Chong Kean, pengurus, yang semuanya berjumlah 14 orang, Siu Cheng Taikam 189 orang, jumlah Taikam tidak terbatas, mula-mula jumlahnya hanya beberapa orang, sekarang mungkin sudah lebih dari 2.000 orang. Taikam tingkat 4 menduduki jabatan tertinggi. Ada pula tingkat yang paling rendah, yakni tingkat 8, Siao Po dari Taikam tanpa tingkat tiba-tiba dinaikan kedudukannya menjadi Taikam tingkat 6. Kejadian ini bukanlah suatu hal yang mudah, boleh dibilang sangat jarang terjadi. Ibu Suri mengangguk-anggukan kepalanya, baik-baiklah kau menjalankan tugasmu ya, ya sahut Siao Po berulang-ulang, dia pun lalu bangkit untuk mengundurkan diri, namun pada saat itulah dia melihat di samping meja Ibu Suri ada sejilid kitab yang di atas si kain kuning, di atasnya tertulis si Cap Ji Ching Keng. Siao Po jadi tertegun, diam-diam dia berpikir dalam hati. Monyet. Lohau mencarinya dalam gisipong sampai berbulan-bulan, tapi tidak berhasil menemukannya, tahu-tahu kitab itu ada di kamar Ibu Suri, tentu saja sampai botak pun aku tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Sang Taihou tersenyum ketika mengetahui Siao Po sedang memperhatikan kitabnya. Eh, Siao Kui Chu, apakah kau bisa membaca hamba belum pernah bersekolah? Sahut Siao Po cepat hamba hanya mengenal beberapa huruf saja, kalau begitu, bila ada kesempatan, ada baiknya kau belajar menulis dan membaca dari beberapa taikam tua, baik. Sahut Siao Po sambil mengundurkan diri. Ketika seorang dayang menyingkapkan tirai, diam-diam Siao Po memperhatikan Ibu Suri, dia melihat wajah wanita itu agak pucat namun sepasang matanya sangat tajam dan alisnya berkeru tampaknya ada sesuatu yang menyusahkan hatinya. Dia kan Ibu Suri, apa yang membuat pikirannya susah? Tanyanya dalam hati. Sesampainya di kamar, Siao Po menceritakan semua yang dialaminya kepada Hei Kong Kong, ternyata Hei Kong Kong menyambut ceritanya dengan tawar. Sebetulnya sejak beberapa waktu yang lalu, hal itu sudah akan dilakukannya. Siao Po terkejut. Kong Kong, apakah kau sudah tahu rencana Sri Baginda ini? Sri Baginda belajar gulat, ini merupakan permainan yang paling digemari anak-anak, tapi dia belajar dengan serius, apalagi dia juga mempelajari Pat Kua Yeu Chiang Chiang. Tentu dia mengandung maksud tertentu, dia juga menunggu sampai kau berhasil mempelajari Chiang Yap Chiang, baru dia mengajakmu membekuk Gop Hei. Sungguh harus dikagumi kesabarannya itu, Siao Po memalingkan kepalanya dan menatap Hei Kong Kong dengan perasaan heran. Kura-kura tua ini matanya sudah buta, tetapi urusan apapun tidak dapat mengelabuinya, pikirnya dalam hati terdengar Hei Kong Kong bertanya kepada Siao Po. Bukankah Sri Baginda telah mengajakmu menemui Hang Tai Ho benar sahut Siao Po yang semakin heran, lagi-lagi dia tahu apa yang dihadiahkan Hang Tai Ho kepadamu aku tidak diberikan hadiah apa-apa. Hanya dianugerahi pangkat sebagai Taikam tingkat 6 dan Siyucheng Taikam. Hei Kong Kong tertawa terbahak-bahak. Bagus. Dibandingkan diriku, kau hanya kalah satu tingkat. Aku memerlukan waktu 30 tahun baru mencapai tingkat ini, sedangkan kau hanya dalam waktu beberapa bulan saja, Siao Po memperhatikan orang tua itu lekat-lekat. Besok aku toh akan meninggalkan istana ini, kau telah mengajarkan aku berbagai imu, tetapi aku malah membutakan kedua matamu. Dalam hal ini, akulah yang bersalah seharusnya aku mencuri kitab si Cap Jicinkeng itu sebagai balas budimu tetapi sayangnya buku itu sedang dibaca oleh Ibu Suri. Mana mungkin aku bisa mencurinya, ada baiknya aku beritahukan saja kepadamu agar kau mencari jalan sendiri membawa pikiran demikian, dia segera berkata kepada Hei Kong Kong. Kong Kong, ketika hendak meninggalkan kamar Ibu Suri, aku melihat suatu benda yang menurutku cukup aneh, apa itu tanya si Taikam tua cepat. Kitab si Cap Jicinkeng yang kau ingin aku mencurinya, Kong Kong, apa Hei Kong Kong terperanjat sikapnya yang tenang sebagaimana biasanya tidak terlihat lagi. Apa kata-katamu benar tampangnya penuh semangat. Dia langsung menghambur ke depan untuk menyambar tangan Siopo. Bocah itu terkejut setengah mati, dia berniat menghindarkan diri, tapi baru kakinya menggeser sedikit, tahu-tahu tangannya sudah tercekal. Buat apa aku berbohong sahutnya gugup, kitab itu berada di samping meja Ibu Suri. Aku juga melihat kain pembungkus yang terbuat dari sutra berwarna kuning, di atasnya terdapat lima huruf dengan selaman indah, si Cap Jicinkeng, untuk beberapa saat Hei Kong Kong berdiam diri. Kong Kong, kata Siopo kembali kalau kau hendak mencuri kitab itu dari kamar Ibu Suri, tentunya sulit sekali. Kalau menurutku, sebaiknya kau berterus terang saja kepada Seri Baginda, apabila Ibu Suri telah selesai membacanya, kau ingin meminjamnya sebentar, atau kau minta saja terang-terangan, tidak, tidak bisa sahut Hei Kong Kong cepat, jangan kau bicara yang tidak-tidak untuk beberapa saat Hei Kong Kong berdiam diri. Sejenak kemudian baru dia berkata lagi, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak sanggup dia meneruskan kata-katanya, celakanya pada tangan Siopo dilepaskan. Dia duduk kembali, tiba-tiba dia batuk-batuk dengan keras sampai-sampai tubuhnya meringkuk. Melihat keadaan orang tua itu, timbul rasa iba dalam hati Siopo. Tua bangka ini sungguh aneh, katanya dalam hati. Malam itu Hei Kong Kong terus terbatuk-batuk, bahkan dalam keadaan tertidur Siopo masih bisa mendengarnya. Besok paginya Siopo pergi ke Gisipong untuk melayani Seri Baginda, dia melihat para siwi yang menjaga di luar sudah diganti dengan orang baru. Tidak lama kemudian, muncullah Seri Baginda di dalam kamar tulisnya, kemudian menyusul Kong Chin Ong Kiat Si dan Son Gou Tu. Mereka berdua memberikan laporan bahwa setelah bekerjasama dengan para pangeran dan menteri lainnya, didapatkan kesalahan Gou Pei berjumlah 30 macam. 30 macam Kaisar Kong Hai sampai berseru saking terkejutnya, hal ini benar-benar di luar dugaannya, masa begitu banyak Kong Chin Ong segera menjura dan berkata. Pada dasarnya dosa Gou Pei memang banyak sekali, bukan hanya 30 macam saja, jumlah ini dikumpulkan berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan Seri Baginda agar dia mendapat keringanan, baiklah. Apa saja ke 30 macam dosa itu tanya Kong Hai. Kong Chin Ong mengeluarkan sehelai kertas dari dalam lengan pakaiannya dan membacakannya keras-keras. Rupanya kejahatan orang itu demikian banyak lantas hukuman apa yang pantas diberikan kepadanya tanya Kong Hai kembali. Seharusnya dia dijatuhi hukuman picis, tetapi sekarang dia mendapat keringanan, yakni hukuman dicopot pangkatnya serta penggal kepala, sedangkan seluruhan tek-kanteknya seperti pilang, pampung rusan dan hosasia sekalian, raja merenung sesaat. Kemudian dia mengangkat tangannya menahan ucapan menterinya. Dosanya Gou Pei memang besar sekali tetapi dia adalah seorang menteri besar dan telah banyak berjasa pada kerajaan sebaiknya dia dibebaskan dari hukuman mati. Hukumannya dipecat serta dipenjarakan saja, tetapi untuk selama-lamanya dia tidak boleh dibebaskan ataupun dikunjungi. Mengenai kaki tangannya boleh turuti pertimbangan kalian tadi, yakni dihukum mati agar tidak ada lagi yang berani mendengar hasutan orang lain untuk berhianat. Kong Chinong segera berlutut dan menerima baik titah Seri Baginda, dia memuji kebijaksanaan rajanya itu. Diam-diam Xiaopo yang menyaksikan dari samping menertawakan dalam hati luka di punggung Gou Pei yang terkena tikaman cukup parah, umurnya juga tidak bakal panjang lagi. Dihukum mati atau tidak? Apa bedanya bendera sulam kuning adalah salah satu dari tiga bendera utama, karena itu meskipun Gou Pei berdosa dan patut menerima hukuman, tapi kesalahannya tidak boleh mengayatkan bendera lainnya. Dalam urusan ini kita harus bertindak adil, kata Kong Ha selanjutnya. Baik Sahut Kiat Si dan yang lainnya. Xiaopo hanya mendengarkan dari samping. Dia belum paham persoalan mengenai bangsa Boan Chiu yang terpecah di antara beberapa bendera, dia hanya mendengar bahwa Gou Pei menjadi pemimpin Oaye Ki, bendera kuning, dan Su Kei Sasya menjadi pemimpin Pek Ki, bendera putih. Kedua pemimpin itu tidak akur satu dengan lainnya. Sekarang kalian boleh pergi biar Song Gou Tu tetap di sini. Masih ada masalah yang ingin kubicarakan dengannya, kata Kaisar Kong Hai. Kiat Si dan yang lainnya mengiakan, dia mengajak rekan-rekannya memberi hormat kepada Seri Baginda kemudian mengundurkan diri. Ketika Su Kei Sasya dibunuh oleh Gou Pei, tentunya semua harta benda juga disita bukan tanya Kong Hai kepada Song Gou Tu. Semua harta benda Su Kei Sasya berikut tanah dan sawahnya telah disita untuk negara, tetapi saat itu Gou Pei juga menggeledah seluruh isi rumah Su Kei Sasya dan merampas emas intan dan permatanya, itu sudah kuduga, kata Kaisar Kong Hai. Sekarang kau ajak beberapa orangmu ke rumah Gou Pei, cari harta bendanya Su Kei Sasya untuk dikembalikan pada anak cucunya, baik, Seri Baginda Sahut Su Ngu Tu. Dia segera mengundurkan diri karena Raja tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi ketika Menteri itu melangkah perlahan menuju pintu, terdengar Kong Hai berkata kembali. Masih ada lagi pesan dari Hei Hang Tai Hou, seperti kalian ketahui, Ibu Suri senang membaca kitab Buddha, konon di tangan kedua pemimpin Peki dan Oe Ye Ki masing-masing menyimpan sejilid kitab si Cap Ji Chin Keng. Siaupo terkesiap mendengar kata-kata Kaisar Kong Hai. Kitab itulah yang dicari Hei Kong Kong, dia segera memasang telinganya mendengarkan Kaisar Kong Hai melanjutkan kata-katanya. Kedua kitab itu dibungkus dengan kain sutera, kitab bendera putih dibungkus dengan sutera putih sedangkan kitab bendera kuning dibungkus dengan kain sutera berwarna kuning, di rumah Gou Pei. Sekalian kau cari kitab itu dan bawa kemari apabila kau menemukannya, Song Go Tu menerima baik kitah itu. Dia tahu raja masih muda sekali, tetapi sangat berbakti kepada Hang Tai Hou, apapun kehendak Ibu Suri selalu diturutinya. Siaupo Kui Chukai Sarkong Hai menoleh kepada Siaupo. Kau ikutlah dengan Song Go Tu, kalau kitab itu berhasil diketemukan, bawalah kemari, Siaupo senang sekali mendapat tugas itu. Hanya diam-diam dia berpikir dalam hati. Kitab itu aneh sekali, jadi jumlahnya ada tiga. Biar bagaimana aku harus memeriksanya nanti, lagi pula sudah lama aku berdiam di dalam istana dan tidak pernah pergi kemana-mana. Perasaanku memang sudah jenuh, walaupun aku sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan istana besok, tapi kalau ada kesempatan niat ini boleh dipercepat ada baiknya aku menggunakan peluang ini untuk pergi dari sini Song Go Tu berjalan di samping Siaupo. Dia sadar Tai Kam Cilik itu gagah perkasa dan sangat disayangi raja, apalagi dia telah membuat jasa besar dengan membantu membekuk Go Pei. Dia menduga Kaisar tentunya mempunyai maksud tertentu karena untuk mengambil kitab saja, toh tidak perlu diiringi si Tai Kam Cilik ini. Dia sendiri juga dapat menyelesaikan tugasnya. Sebuah hingatan melintas dalam benaknya. Hektometer. Aku mengerti sekarang, pasti Sri Baginda ingin menghadiahkan sesuatu kepada bocah ini. Go Pei mempunyai harta benda yang banyak dan inilah kesempatan untuk memenuhi saku, tetapi Sri Baginda mencurigai aku sehingga mengutus Tai Kam ini untuk mengawasi aku, dengan berpikir demikian, Song Go Tu segera memaklumi apa yang harus dilakukannya. Mereka berdua pun keluar dari istana, di luar telah menunggu beberapa orang pengawal. Sesampainya di luar, Song Go Tu berkata kepada Siaupo sambil tersenyum. Kui Kong Kong, silahkan naik kuda di dalam hatinya, dia menduga Tai Kam Cilik ini pasti tidak bisa menunggang kuda, karena itu dia berjaga-jaga di sampingnya. Tetapi, kenyataannya, meskipun belum mahir, Siaupo pernah belajar silat, kuda-kudanya sudah cukup mantap, dia dapat naik ke punggung kuda dengan baik. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah Go Pei. Tanpa menunggu waktu lagi, mereka langsung masuk ke dalam, Song Go Tu tertawa dan berkata kepada Siaupo, Kui Kong Kong, lihat barang-barang ini. Mana yang kau suka, silahkan ambil saja, Sri Baginda mentahkannya Kong Kong ikut denganku mengambil kitab, sebenarnya beliau mempunyai maksud tertentu, yakni ingin memberikan hadiah untukmu. Apa juga yang Kong Kong ambil di sini, Sri Baginda pasti tidak peduli, bukan main ramahnya sikap Song Go Tu terhadap si bocah cilik, dia selalu memanggilnya dengan sebutan Kong Kong. Sementara itu, Siaupo masih terkesima melihat barang-barang yang ditunjukkan kepadanya, semuanya terdiri dari harta benda yang tidak terkirakan nilainya, ada batu permata yang indah, emas, berlian dan lain-lainnya. Dia juga melihat bahwa semua perabotan yang ada di dalam rumah Go Pei lebih indah dari Li Chun Wan, rumah pelesilan di Yang Chiu. Dia menjadi bingung, barang apa yang harus diambilnya? Namun Siaupo juga teringat bahwa dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan istana besok, tentu tidak leluasa baginya membawa barang banyak-banyak dalam perjalanan. Ketika Song Go Tu mencatat barang-barang yang ada di dalam rumah itu, Siaupo mengambil salah satu di antaranya, batu permata itu sudah dicatat oleh bawahan Song Go Tu. Begitu melihat si bocah mengambil salah satunya, orang itu segera menghapus tulisannya untuk dikurangi jumlahnya, tetapi Siaupo meletakkannya kembali dan orang itu pun terpaksa menulis sekali lagi. Berdua mereka memeriksa gudang itu, seorang bawahan Song Go Tu menghampiri atasannya dan memberikan laporan. Harap Tai Jin berdua ketahui, di dalam kamar Go Pe ada sebuah gudang penyimpanan barang-barang, hamba tidak berani lancang, karena itu harap Tai Jin berdua memeriksanya sendiri, Song Go Tu senang menerima laporan itu. Bagus! Sebuah gudang? Tentu digunakannya untuk menyimpan barang-barang berharga, bagaimana dengan kedua kitab yang dikatakan Seri Baginda, apakah kalian sudah berhasil menemukannya? Dalam berpuiuh puluh kamar yang ada di gedung ini, kedua jilid kitab itu tidak diketemukan. Yang ada hanya buku-buku perhitungan saja. Tapi kami masih mencari terus, sahut bawahannya. Dengan menuntun tangan Siaupo, Song Go Tu mengajaknya ke kamar tidur Go Pe. Di kamar yang sebelumnya terdapat banyak uang serta batu permata dan harta lainnya, namun di kamar tidurnya sendiri, perabotannya cukup sederhana, lantainya ditutupi dengan lempengan besi yang ditutup dengan kulit harimau, sedangkan di tembok tergantung busur yang lengkap dengan anak panahnya, ada juga golok dan pedang, hal ini membuktikan bahwa penghuninya seorang yang gemar berburu. Karena kulit harimau dan lempengan besi penutup lantai telah dibuka, maka terlihatlah sebuah celah yang cukup iebar, dua orang pengawal berdiri di kedua sisi celah itu. Bawa keluar semua barang yang ada di dalamnya perintah Song Go Tu kepada pengawal itu. Keduanya segera mengiakan dan masuk ke dalam celah tersebut. Mereka tidak lama di dalam celah itu, barang-barang pun mulai disodorkan dari bawah yang mana kemudian disambut oleh pengawal lainnya di atas mereka menyusunnya di atas kulit harimau, semua barang berharga Go Pe pasti disimpan dalam lubang ini. Kui Kong Kong, kau pilih saja barang apa yang kau sukai, aku yakin kau tidak akan salah memilih, kata Song Go Tu sambil tersenyum. Si Opo ikut tertawa. Jangan sungkan, kau juga pilih saja baru mengucapkan dua patah kata, tiba-tiba Si Opo mengeluarkan seruan tertahan, karena tangannya menggenggam sebuah bungkusan dari kain sutra berwarna putih, di atasnya tersulam lima huruf dengan indah, si Cap Ji Ching Keng, nah, itu dia seru Song Go Tu. Kemudian dia mengambil lagi bungkusan lain yang terbuat dari sutra berwarna kuning, bagus, Kui Kong Kong. Kita berhasil mendapatkan kedua jilid kitab ini, Hong Tai Hou pasti senang sekali dan kita bakal mendapat hadiah besar sikap Si Opo tetap tenang, mari kita periksa dulu buku ini, katanya sembari membuka bungkusan yang pertama, Kong Kong, ada sesuatu yang inginku katakan, aku harap Kong Kong tidak menjadi salah paham karenanya. Si Opo senang menghadapi sikap Song Go Tu yang berpangkat tinggi namun selalu mengucapkan kata-kata yang sopan kepadanya, selama di Yang Chiu, setiap hari dia dihina para tamu dan kebanyakan memanggilnya dengan sebutan yang tidak enak didengar, umpamanya kura-kura kecil atau wanak haram. Belum ada yang memperlakukannya sebaik itu. Kadang-kadang dia merasa heran atas perubahan menyolok yang dialaminya. Ada perintah apa, so tai jin silahkan utarakan saja, kata Si Opo. Memerintah? Mana aku berani sahut Song Go Tu tersenyum, begitu, aku lebih tua beberapa tahun darimu, dan tiba-tiba saja terlintas sebuah ingatan di benaku, Kui Kong Kong. Kitab-kitab ini merupakan permintaan Hong Tai Hou dan Go Pei punya menyimpannya di tempat yang demikian rahasianya, pasti kitab ini penting sekali, namun di mana letak pentingnya. Aku juga ingin sekali melihat isinya, tapi aku khawatir kalau isinya tidak disukai oleh Hong Tai Hou, sedangkan kita sudah mendahului beliau membukanya, bukankah kita akan celaka karenanya Si Opo terkejut setengah mati. Cepat-cepat dia letakkan kembali kitab itu. Kau benar, so tai jin, terima kasih atas nasihatmu kalau tidak, kemungkinan kita berdua akan tertimpa bencana, kata Si Opo. Jangan berkata demikian, Kong Kong, kita dititahkan untuk bekerja sama, di antara kita tidak ada perbedaan derajat, kalau aku tidak memandang Kong Kong sebagai orang sendiri, mana mungkin aku berani bicara terus terang, iakan tapi, tai jin, kau adalah seorang menteri besar, sedangkan aku hanya seorang budak hina. Mana boleh dianggap sebagai orang sendiri, kata Si Opo. Song Go Tu mengibaskan tangannya. Kalian keluar du perintahnya kepada para bawahannya. Para pengawal itu segera menghiakan sambil menjurah, begitu orang-orang itu mengundurkan diri, Hei Song Go Tu segera menarik tangan Si Opo sambil berkata, Kong Kong, jangan kau ucapkan kata-kata itu lagi, bahkan kalau Kong Kong tidak keberatan, aku ingin mengikat tali persaudaraan denganmu, Si Opo tertegun. Kita mengangkat jadi saudara. Mana mungkin sudah kukatakan, Kong Kong jangan mengucapkan kata-kata itu. Sama saja Kong Kong tidak memandang sebelah metu kepadaku, entah mengapa, mungkin karena jodoh, begitu pertama kali melihat Kong Kong, aku langsung mempunyai perasaan akrab, senang sekali rasanya dapat bergaul denganmu, nah, kalau kau memang tidak keberatan, kita pergi ke ruang sembahyang untuk mengangkat sumpah di sana. Dengan demikian kita mengangkat persaudaraan asal Sri Baginda tidak tahu, tentu tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, Song Go Tu menggenggam tangan Si Opo erat-erat, sikapnya serius sekali, dia memang seorang menteri yang berpandangan jauh dan pengamatannya tajam sekali. Dia sadar bahwa bersahabat dengan si Taikam Cilik akan membawa manfaat besar baginya, bukankah Taikam Cilik ini sangat disayang oleh Sri Baginda dan juga Ibu Suri. Meskipun Si Opo juga seorang bocah yang cerdas, tapi dalam soal kelicikan dia masih kalah jauh dengan Song Go Tu, karena itu pula dia mudah terbujuk mulut manis. Mari kata Song Go Tu sambil menarik tangan Si Opo. Bangsa Boan Chiu memuja Seng Budha, itulah sebabnya dalam setiap rumah para pembesar, menteri maupun orang sipil terdapat ruang pemujaan. Demikian pula dengan gedung kediaman Go Pe ini. Song Go Tu langsung mengambil hiu yang mana kemudian disulutnya dan diajaknya Si Opo menjatuhkan diri berlutut bersama-sama. Murid bernama Song Go Tu, hari ini murid bersama, Kui Si Opo kata Si Opo menyebut namanya, tapi dia menggunakan Si Kui. Benar-benar Edan. Aku sampai lupa menanyakan nama lengkapmu seru Song Go Tu sambil menepuk kepalanya sendiri, Si Opo. Nama yang bagus, kau memang mustika di antara manusia Si Opo. Artinya mustika kecil, dan saat itu, ketika mendengar ucapan Song Go Tu, Si Opo justru berkata dalam hatinya, Hektometer, itu katamu, di Yang Chiu, orang justru memanggilku si kura-kura kecil Song Go Tu melanjutkan sumpahnya. Murid, Song Go Tu. Hari ini, murid mengangkat saudara dengan Kui Si Opo, untuk selanjutnya kami akan hidup bahagia dan sengsara bersama-sama, siapa tidak jujur atau tuyues, biarlah dia dikutuk, untuk selamanya tidak bisa maju dan akan mendapat celaka di akhir nanti, selesai bersumpah, dia menyembah tiga kali, kemudian berkata kepada Si Opo. Nah, sekarang giliranmu. Terima kasih telah menonton!